Joko Anwar, Angga Sasongko, Fajar Bustomi adalah sutradara-sutradara yang berhasil mewarnai industri perfilman Indonesia. Masing-masing punya keunggulan dan kehasan tersendiri. Dalam obrolannya dengan Budi Putra di segmen podcast Tukang IT ini, mereka angkat bicara soal kebangkitan film Indonesia, termasuk curhat soal tantangan-tantangannya. Yang terjadi sekarang, apakah karena memang penontonnya yang rindu dengan film Indonesia, atau film Indonesia itu memang secara kualitas sudah mulai bagus-bagus, atau kedua-duanya? Kalau ditanya soal film Indonesia, memang sebelum kita berhenti, Ketika pandemi dimulai, kita sedang berada di puncak, bisa dibilang masa kemasan. Karena film Indonesia terjual paling banyak setiap tahunnya. Kita menjual lebih dari 51 juta tiket di tahun 2019 dan 2018. Masing-masing per tahun dibandingkan dengan tahun 2017, kita hanya menjual sekitar 38 juta tiket untuk film Indonesia saja. Jadi peningkatannya sangat signifikan dari tahun 2017 ke dua tahun 2018 dan 2019. Dan memang kepercayaan penonton terhadap film Indonesia luar biasa. Sebelum pandemi, bukan saja film kita diterima oleh penonton lokal, di pasar global kita juga semakin diperhitungkan. Ditandai dengan banyak sekali film-film, gak banyak tapi semakin banyak ya film Indonesia yang berhasil menembus platform komersil, ditayangkan di negara lain, di bioskop, secara komersil maupun bisa diterima di festival internasional yang bergensi. Jadi, kalaupun misalnya kita nanti setelah pandemi atau sekarang bioskop sudah dibuka dan penonton film Indonesia sudah ada lagi, semakin terlihat, ini memang karena sebelum pandemi Indonesia sedang dicintai oleh audiens gitu. Oke, jadi memang ada kesadaran penonton itu sudah mulai tahu film kita sudah bagus-bagus dan mereka berbondong-bondong ke bioskop ya, bro ya? Ya, begitu. Oke. Nah, ini kan juga ada fenomena yang tadi sudah dirimu singgung sedikit tentang di kancah perfilmen internasional lah. Ya, baik di festival maupun di bioskop, ada The Raid dan lain sebagainya. Nah, pengabdi setan di berbagai negara, Gundala juga di berbagai negara. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya orang luar itu ngelihat kebangkitan film dari Indonesia, bro? Karena sebelum ini kan biasanya Thailand, ya? Ya, ya. Jepang sama Korea memang sudah lebih duluan dari kita lah. Itu bagaimana sih respon orang melihat tiba-tiba Indonesia muncul dan kualitasnya juga nggak main-main gitu? Ya, mereka kalau dilihat dari berita-berita, artikel yang ada ataupun tanggapan di sosial media, ya, mereka sekarang sangat tertarik dengan film genre Indonesia gitu. Dimulai dari film The Raid, film action, kemudian film horror. Ada beberapa film Indonesia, film horror yang tiba-tiba sangat banyak dibicarakan oleh penonton dunia karena berhasil menampilkan elemen horor yang sangat kental, tapi dalam waktu bersamaan juga mengetengahkan elemen lokal, elemen Indonesia gitu. Misalnya kalau di pengabdi setan, biasanya film-film yang dibicarakan atau film yang populer di luar negeri, film horror adalah film-film yang memiliki elemen agama, agama, tapi agamanya mungkin agama Kristen, Katolik, seperti Exorcist, atau beberapa film lagi, atau merupakan film horror yang ada elemen lokalnya, ada mitologi, folklore, urban legends dari sana, dari Amerika gitu. Dan ketika ada film seperti pengabisatan yang kental sekali dengan nuansa Indonesia, ini juga ada elemen agama, ada elemen agama Islam di situ, mereka seperti angin segar gitu, karena ada film horror yang berbicara dengan memasukkan elemen-elemen yang tidak sering ada di film-film horror yang mereka tonton. Jadi buat mereka ini adalah angin segar, demikian juga dengan film-film horror lain selain Pak Ambi Setan gitu. Ada elemen lokalnya yang membuat mereka tertarik gitu. Oke, nah, saya kan ngikutin Joko Anor ini dari awal lah ya. Nah, dulu modus anomali misalnya. Modus anomali waktu dirilis, reviewnya agak mix ya Jok ya, waktu itu agak mix ya. Terus, begitu pengabdi setan, itu kayaknya udah akur aja semua. Nah, yang mau saya tanyakan adalah, sebagai yang bikin film, sebenarnya memang pengabdi setan itu memang terasa lebih baik bikinnya, atau sebenarnya baik modus anomali, pengabdi setan, dirimu itu udah bikin all out, udah sama aja, ya, kualitas nggak ada, cuma beda selera aja gitu, para kritikus di luar. Kira-kira itu kenapa bisa agak beda reviewnya? Kalau film tentunya, kalau saya bikin film tentunya all out ya, dari segi, apa namanya, storytelling-nya tentunya di nomor satukan, perlu ada style, tapi saya percaya bahwa yang paling utama adalah storytelling gitu. Nah, ketika kita membuat filmnya juga dari segi teknis, dari segi estetika, kita maksimalkan, kita mengeluarkan effort yang terbaik yang kita bisa berikan dalam sebuah proyek, sebuah film. Kalau penerimaan penonton maupun kritikus, itu biasanya sangat tergantung kepada jenis filmnya. Kalau kita bikin film, memang kita harus jujur ya, bikin film jujur artinya kita melihat film ini jenrenya apa, dan yang ingin dicapai apa, itu berbeda-beda. Misalnya kalau kita berbicara tentang film pertama, Janji Joni, memang itu adalah film yang ditujukan untuk mainstream audience, tetapi dalam waktu bersamaan ada cara bertutur yang juga berbeda dari kebanyakan film Indonesia yang lain. Kalau ngomongin film kalah, itu lebih max lagi penerimanya ketika dirilis dulu gitu. Karena ini film Indonesia, bahasanya ada sebagian bahasa Jawa, kayaknya berbahasa, kayaknya filmnya takes place di Jawa, tapi kenapa kostumnya kostum Amerika tahun 40-an? Kostum Amerika tahun 40-an di film Amerika, gitu, ada film Noah. Jadi memang setiap film beda-beda, ada yang merupakan sebuah film yang eksplorasi cara bertuturnya sangat berbeda dari kebanyakan film, seperti Kala, Pintu Terlarang, Mundus Anomali, terutama Mundus Anomali, ya memang kita filmnya itu bisa dibilang pemain utamanya satu, dan kebanyakan kita mengikuti dia, kamera mengikuti dia. Jadi dari segi cara bertutur mungkin tidak biasa, karena tentunya orang terbiasa dengan adegan yang melibatkan banyak orang, sehingga mungkin penerimaannya ada yang bisa menerima cara bertuturnya, ada yang tidak, gitu. Kalau penghabisanan mungkin karena dari segi subgenre-nya, supernatural horror, orang sudah sangat familiar, film Indonesia dari tahun 70-an, masa kemasan film horror kita, 80-an awal juga supernatural horror adalah subgenre yang sangat sering ditampil, jadi orang sudah terbiasa. Jadi mungkin gitu kali, bro. Jadi karena orang datar biasa, cara bertuturnya lebih banyak yang lebih gampang menerima. Tapi kalau saya sih bikin film, tidak hanya ingin menyenangkan penonton dengan cara bertutur yang mudah, bahkan dalam pengabdi sehatan pun ada beberapa yang tidak biasa, gitu. Baik dari segi cara saya menyampaikan cerita ataupun isi ceritanya sendiri. Tapi itu kembali lagi ke maksud dari pembuatan setiap film. Oke, nice. Nah, ini kan kemarin yang film Perempuan Tanah Jahanam, kan sudah disambil menjadi sebagai peserta untuk Academy Award, sebagai film berbahasa asing. Gimana tuh rasanya, bro? Sudah diikutkan, diikut sertakan di Academy Award, bro? Kalau, biasanya kalau saya bikin film, biasanya bikin film aja sih. Ha, siap. Bikin film, diusahakan, seperti yang saya bilang tadi, secara estetika dan teknis yang terbaik, karena penonton sudah meluangkan waktu, menyisihkan uang untuk menonton film kita, jadi harus yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Kalau yang namanya awards atau festival, itu mungkin tujuannya pertama, memastarkan filmnya sehingga lebih banyak penontonnya. Misalnya kalau filmnya bisa masuk festival yang besar, berarti penontonnya juga bertambah. dan memperkenalkan film Indonesia ke lebih banyak audience. Kalau misalnya filmnya masuk submission Academy Awards, ya salah satu tujuannya ya pastinya memperkenalkan, kalau buat saya sih bisa memperkenalkan lebih jauh film Indonesia ke international audience. lebih banyak orang menonton film Indonesia, di luar Indonesia berarti lebih besar pasar kita, market kita lebih besar, dan film kita diperkenalkan ke lebih banyak orang lagi. Jadi bisa, filmnya bisa, apa ya, melewati batas-batas negara, budaya, gitu. Jadi, bagus untuk filmnya dan bagus untuk Indonesia. Oke. Nah, sekarang kan ada platform-platform macam-macam nih, bro. Jadi kan sebelumnya di Bioskop, sekarang sudah ada di Netflix, di HBO, dari sisi, dan OTT yang lain, ada banyak banget OTT sekarang. Dari sisi yang bikin film, itu ngaruh nggak sebenarnya? Atau hanya sekedar platform yang berbeda? Atau memang ada suatu obsesi tertentu untuk, wah, gue harus lolos HBO, gue harus lolos Netflix nih, gue harus lolos di OTT lain, atau HBO original, dan sebagainya. Gimana, bro? Kalau saya sih nggak ya. Jadi, tentunya film adalah suatu produk, dan produk ini harus punya moda distribusi, dan beberapa moda distribusi, yang terbesar tentunya Bioskop, kemudian sekarang ditambah dengan lebih banyak lagi streaming platforms, gitu. Jadi, ini adalah penambahan moda distribusi, menurut saya. Jadi, bukan sesuatu yang, bukan sesuatu yang harus dibanggakan, karena, sekarang sih sama ya, semua platform, kayaknya. Sama aja ya, ada satu platform yang paling susah dimasuki, kayak festival, gitu. Misalnya ada festival yang kelas A, susah banget masuk ke sana, gitu. Nggak sih, kalau platform kan semuanya, perhitungannya tentunya, sebuah film masuk ke sebuah platform, apa enggak, tentunya karena ada kesepakatan bisnis, antara perusahaan, producer film, dengan platform. Jadi, cari harga terbaik aja, gitu. Dijual ke platform A, karena memang A yang bisa memberikan benefit yang paling besar, baik berupa fee, maupun benefit-benefit lain. Ya, berikutnya, tantangan untuk bikin film, terus, apa sih, bro? Jadi, apa tantangan terbesar untuk seseorang ingin terjun ke dunia film, itu, apa sih yang sebenarnya, yang, ini kan penting buat, supaya semakin banyak, kader-kader, atau generasi, Joko Anwar ya, untuk menghancurkan tongkat istafet ini, tolong diceritain, kira-kira apa sih, tantangan terbesar orang mau masuk ke dunia film, industri film itu, apa sih? Kalau tantangan, buat orang yang, belum masuk ke industri film, mau masuk ke industri film, tentunya mencari jalan, untuk bisa masuk ke industri, dan, saya selalu bilang bahwa, di Indonesia ini, tidak ada sistem scouting, jadi tidak ada yang akan mencari bakat. baik produser atau PH, jarang sekali ada produser yang mencari bakat baru, scouting mungkin dari film pendek, dari festival, jadi, setiap orang yang mau masuk ke industri film Indonesia, harus membangun networking, harus mengenal orang yang ada di film industri, untuk mencoba untuk menawarkan karya mereka, portfolio mereka, gitu. Yang paling penting adalah membangun portfolio, supaya setiap kali kita menawarkan talenta kita kepada produser, atau perusahaan film, kita bukan cuma menjual omong kosong, tapi menjual portfolio. tantangan buat orang yang sudah ada di industri, untuk tetap bisa, bikin film, bisa bekerja di industri, kepedulian, karena sekarang banyak sekali orang gak peduli kayaknya, karena bikin film, yang penting ada aja gitu, secara teknis, estetika itu tidak layak tayang, tidak layak tonton, tapi yang penting bikin film aja, dan kalau misalnya itu sudah terjadi, karirnya juga udah gak lama, karena, begitu kita membuat karya yang, sangat rendah dari segi teknis dan estetika, penonton juga gak akan mau nonton film kita, gitu. Jadi, kepedulian atas karya itu adalah tantangan terbesar ketika kita sudah bekerja di industri. Oke. Nah, balik ke perjalanan Joko Anwar nih. Sebenarnya, kapan sih, tipping point-nya lah, apa yang men-trigger, gue pengen jadi saudara deh, itu sejak kapan sih, mungkin remaja, atau masih anak-anak, dan peristiwa apa yang bikin, itu bisa ke-trigger, gitu. Terus terang gak inget, bro, karena lama banget, gitu. Sejauh yang gue inget, gue dari remaja, bahkan pre-remaja, juga sudah kepingin jadi sutradara film, karena, memang gue besar dari nonton film, umur lima tahun udah jalan ke bioskop sendiri, masuk ke bioskop, nonton film, beli karcis, atau ngintip dari lombong ventilasi. Jadi, memang, memang nonton film adalah hidup gue, dan begitu gue, tahu bahwa film itu ada pembuatnya, langsung pengen jadi pembuatnya. Jadi, kalau dibilang momen apa, udah lupa, kayaknya udah, dari kecil gitu, kepengen jadi sutradara. Masih inget gak film yang paling berkesan, masa kecil gitu, apa judulnya? Dan film apa gitu, film Indonesia atau? Kalau film Indonesia, Pengabdi Setan, tahun 81, sekitar tahun 82, ketika mungkin kelas 2 SD ya, kalau film luar tuh, salah satunya ada judulnya, Legend of a Samurai, atau Satomi Hakenden, bahasa Jepangnya, dan ini suatu film yang, apa ya, membuat trauma, sekaligus berkesan banget gitu, karena fantasi, tapi fantasi-fantasi dewasa gitu, ada violence disitu, ada tema yang dewasa, tapi itu salah satu film yang, dari sutradara Kinji Fukasaku, yang juga bikin Battle Royale, itu salah satu film yang sangat berkesan, ketika kecil. Apa nama bioskopnya, waktu itu di kampung halaman? Kalau bioskopnya cuma satu, ramahnya remaja teater. Itu di Medan ya? Di Medan, di Sepang Limun, Jalan Sisi Ngamangaraja, cuma satu itu aja, ada bioskop, bioskop Ria, tapi itu di kota, jauh, kalau jalan kaki gak kuat, kalau naik, naik anggutan umum, belum berani waktu kecil dulu, jadi ya, namanya remaja teater, Simpang Limunan. Oke, nah itu kan sudah, sejak SMP kan sudah kebayang, sudah kepengen tuh, pengen jadi saudara. Nah kenapa justru, pas SMA, terus kuliah masuk ITB, urusannya apa, yang gak ke IKJ, atau kenapa kira-kira, siap tergelitik aja mau nanya itu? Pengen masuk IKJ, jadi setelah di SMA, mau berpikir tentang masa depan, mau jadi sutradara, tentunya mikirnya mau masuk IKJ, cuman pada waktu itu, orang tua saya tidak mampu ya, untuk menyokolahkan saya IKJ, karena setelah dicari tahu, biaya cukup besar pada saat itu, jadi akhirnya masuk ITB, karena di ITB itu ada unit kegiatan mahasiswa, namanya Liga Film Mahasiswa, dimana kita bisa belajar, mengoperasikan kamera, bikin film gitu, tapi masuk ke ITB, mau masuk ke Liga Film Mahasiswa, gak keterima, gak keterima karena, gak lulus penerimaan, jadi cepat-cepat lulus kuliah, dan akhirnya, ngelamar ke PHPA, juga gak keterima, akhirnya jadi wartawan, dengan harapan bisa ketemu orang film, dan membangun networking gitu, dan akhirnya ketemu sama beberapa orang film, salah satunya adalah Nia Dinata, Afisyah Mara, Yayang Senur, Sukarayus Asmara, mereka adalah orang pertama yang saya temui dulu, ketika belum masuk ke industri, dan dikasih beberapa proyek, dan diminta untuk menulis bersama Nia, pada waktu itu, Arisan, Arisan, dan setelah itu, film pertama saya 2005, diproduseri oleh Nia, Janjijoni. Oke, jadi memang, walaupun gak masuk IKJ, berusaha mencari jalan, yang penting, keinginan, untuk jadi saudara, yang gak ada yang bisa menghentikan lah ya. Ya. Bro, saudara yang paling favorit, sama dirimu, sekarang itu siapa? Yang tiga besar gitu deh. Kalau, kalau film, kalau saya sih melihat, film itu lebih ke filmnya, ketimbang sutradara gitu. Oke. Kalaupun ada beberapa film, dari satu sutradara yang saya suka, itu ada beberapa, Stanley Kubrick tentunya, Akhirah Kurosawa, kalau yang baru-baru, ada Paul Thomas Anderson, dan beberapa, sutradara Indonesia, sepertinya Abbas Akub, Hairul Umam, dan beberapa nama lagi. Tapi, biasanya sih, filmnya sih, filmnya, Martin Scorsese tentunya, film-filmnya banyak yang menginspirasi. Pertanyaan terakhir bro, sekarang lagi, nyiapin, mau bikin film baru kan? Sekarang, lagi, lagi produksi, film-film di Jakarta Cinema Bumi Langit. Lanjutkan yang dulu ya. Ada Spoklings, ada Sri Asi, dan, saya jadi, salah satu produsernya, di dua film itu. Ah, oke. Terima kasih bro, Joko Anwar. Terima kasih bro. Semoga semakin termasyur ke depannya. Aduh, nggak usah termasyur lah, yang penting bisa tetap bikin film aja. Siap. Terima kasih bro. Kalau saya sih ngerasa, 20 miliar untuk bikin mencuri rensalnya tuh, nggak cukup. Kayak kita aja, ngeblok SCBD tuh 6 hari kan? Hmm. 6 hari ngeblok, kota tua, ngancurin 15 mobil. Oke mas Angga, saya mau diskusi soal sebetulnya, bagaimana sih awal ide muncul film mencuri Raden Saleh ini mas? Jadi pada dasarnya, saya sendiri kan art antusias, sejak mungkin, 10 tahun lalu, saya mulai belajar koleksi lah. Termasuk ya, ini ada di belakang, punya Pak Widayat, terus, habis itu ada beberapa, ya, ada koleksi-koleksi lain. Jadi saya memang, menyukai seni rupa gitu, Mas Budi. Dan kemudian, ada satu momen dimana, saya ngeliat lupisan Raden Saleh, nggak ada penjagaan, dan kayaknya mudah sekali nih, kalau dicolong gitu. Sehingga, jadi kepikiran, untuk bikin film judulnya, Mencuri Raden Saleh, gitu sih sebenarnya. Jadi awalnya memang, kolektor lukisan ya Mas Angga ya? Awalnya ya, memang menyukai lukisan. Jadi kalau misalnya main-main ke kantornya V-Cinema, ini sebenarnya setengah galeri gitu lah, karena, ada banyak sekali lukisan di, dan karya seni di, di sekitaran kantornya V-Cinema. Nah itu kan ide awalnya sudah lama banget ya Mas, 2018, kalau nggak salah ya, dari 2018 sampai akhirnya bisa diproduksi, kira-kira bagaimana itu prosesnya Mas? Pertama, tentu mencari penulis ya. Saya, sebenarnya riset kecil-kecil lah ya, karena sebenarnya saya juga, sebagai pencinta seni, nggak asing dengan lukisannya, saya nggak asing dengan Raden Saleh, jadi saya waktu itu mencari penulis. ada beberapa penulis yang sudah ikut berproses, tapi mungkin kurang jodoh gitu ya, sampai akhirnya, saat semua pemain udah kekumpul, dan kita udah punya due date gitu, Mas Budi udah punya jadwal, tapi 8 bulan sebelum syuting, skripnya belum ada yang bikin serk gitu. Akhirnya, saya putuskan untuk mulai menulis sendiri dari ulang. Jadi sebenarnya karena panjang, karena butuh waktu untuk mendapatkan skrip yang tepat gitu. Dan kemudian, bersamaan itu pula juga, kan kami membuat lukisannya, replikanya, yang berusaha dibuat semirip mungkin, itu butuh satu tahun riset, dan satu setengah tahun pengerjaan. Terus abis itu, saya juga keliling beberapa kota, untuk mencari lokasi yang pas, sembari nulis, sembari, apa namanya, berkreasi gitu ya. Kayak, dimana ya, kalau misalnya saya harus cari rumahnya, mantan presiden gitu, terus saya pengennya di atas bukit, dan segala macem. Terus, saya udah paham, gak mungkin bisa syuting di dalam istana negara, gimana cara mencari pengganti istana negara, dimana ya, apa namanya, lokasinya gitu. Jadi, akhirnya kita syuting di beberapa kota sebenarnya, walaupun setnya seperti di Jakarta, kami syuting di Jakarta, di Bogor, di Surabaya, dan di Pasuruan. gitu. Nah, yang menarik ini ada enam aktor ya, talent ya, yang punya skill, yang berbeda, yang unik, dan semuanya masih muda gitu ya. Nah, gimana tuh, apa ya, ide, akhirnya sampai, keputusan untuk, memilih enam orang ini nih, Mas Angga? jadi waktu itu, memang awalnya kami punya ide untuk bikin karakter-karakternya ini profesional. tapi, kepentok sama, hal yang menurut saya, gak relevan gitu, ke penonton kita gitu, ke penonton kita di Indonesia. siapa sih yang kenal sosok orang kayak Denny Oceans di Indonesia kan, gak familiar gitu kan Mas Budi. Kita gak punya, gak punya legenda pencuri legendaris gitu. Gak ada tuh, urban legendnya gak punya kita. Jadi kalau saya, saya bikinnya profesional, dan dengan, dengan strategi yang, yang high tech gitu, kok kayaknya gak Indonesia banget gitu, yang mungkin untuk kita bisa membuat ini jadi lebih dekat dengan penonton, dan lebih believable, karakternya harus amatir. Amatir siapa ya? Ya kita pilih mahasiswa gitu ya. Jadi, sebenarnya berangkat dari, pemilihan karakter ini, atau pemilihan penonton ini berangkat dari, kebutuhan storytelling, dan keinginan cerita yang ingin kami sampaikan sebenarnya, lebih ke sana. Nah, karena kami pengen film, yang Indonesia banget, yang grounded, yang kira-kira, ketika penonton Indonesia itu nonton, dia bisa, merasakan kedekatannya. Tapi ketika, ketika penonton, dari luar Indonesia nonton, mereka bisa dapat keseruan, dan universal truth-nya. Jadi kemudian, dua simpul ini, bisa ketemu di satu, di satu film, dan keputusannya adalah, membawa karakternya, menjadi karakter-karakter yang amatir gitu. Sehingga, film pertama ini, jadi genesis, dari perjalanan mereka nanti. Dari triloginya, Raden Saleh ini nantinya. Keren dong. Saya lihat di, kritik ya, banyak yang positif gitu mas ya. Karena ini agak merupakan, ya, cikal bakal film, heist lah ya, genre heist yang, yang khas Indonesia, tetapi juga bisa menjawab, kebutuhan penggemar, apa, film heist, secara universal gitu. Amin. Dari, dari film-film Mas Angka sebelumnya nih, kenapa, akhirnya sampai, ada ide bikin, genre yang seperti ini mas? Karena kalau, saya memang, saya memang pencinta film-film seperti ini. Saya suka banget film spy, saya suka banget film heist, film sci-fi gitu. Maksudnya, kebetulan karena saya penakut ya, jadi saya nggak nonton horror mas. Sama. Karena saya penakut, jadi saya nggak nonton horror. dan kemudian, dari, dari sisi sebagai seorang film maker, tentu saya ingin, setiap film tuh, saya, mencualang diri saya lagi gitu. Dengan bentuk yang baru, dengan kompleksitas, dengan intensitas produksi yang lebih, dibanding sebelumnya gitu. dan, ya, akhirnya menemukan cerita ini, dan akhirnya, saya ngerasa bahwa, Mencuri Raden Saleh ini adalah, proyek yang tepat, untuk mencualang diri saya lebih lagi gitu. Setelah Benden Jodi, saya belajar banyak di Benden Jodi, saya belajar banyak di NKCTHI, untuk non-linear storytelling-nya, saya belajar banyak di, Wiro Sableng, untuk skala produksinya, di action, saya belajar banyak di, apa namanya, Benden Jodi. dan sebelum mencuri Raden Saleh, sebenarnya saya bikin satu film pendek, untuk, Samsung. Untuk Samsung, bareng sama Reza Rahadian, dan, Dian Sastro, dan Shiladara waktu itu. Filmnya 15 menit, cerita tentang, heist juga, tapi, mencuri, ingatan gitu. Dari seseorang, judulnya Konfabulasi. gitu, jadi, ya, proses-proses itulah, yang kemudian, meyakinkan saya, bahwa, mencuri Raden Saleh, the right project, yang perlu, saya selesaikan sekarang, gitu. Akhirnya ya, jalan dengan, mencuri Raden Saleh. Oh ya, salah satu yang saya baca nih mas ya, budgetnya kedi banget nih, bikin, mencuri Raden Saleh, katanya sampai, 20M. Gimana mas, bener gak mas? Kayaknya lebih dari, dari 20M itu. Keren, keren. Ya gitu, melihat hasilnya memang, luar biasa sih. Soalnya itu, itu sebenarnya, statementnya wartawan. Wartawan itu pernah nanya, budgetnya berapa, saya gak ngasih, terus dia bilang, 20M ya? Ya, itu aja sendiri, saya bilang gitu. Terus, tiba-tiba, gak tau dari mana, ini wartawan satu, ngasih, bikin itu jadi statement, diberitanya, terus jadi nyebar kemana-mana. Kalau saya sih, ngerasa, 20M untuk bikin, mencuri Raden Saleh itu, gak cukup. Hitungan saya ya, Hitungan saya sih, gak cukup. Tapi ya, ya, kita kan, kayak kita aja, ngeblok SCBD itu, 6 hari kan. 6 hari, ngeblok, kota tua, ngancurin 15 mobil. Ya, banyak lah, banyak yang dilakukan. Jadi, saya sih, hitungannya harusnya lebih ya. Lebih tepatnya berapa, yang gak bisa dibilang di sini. Iya, siap, siap. Mas, ada gak adegan-adegan tertentu, atau yang, akhirnya gak, gak jadi ditampilin di, di versi akhir ini? Ada, ada, karena filmnya sendiri, Mas Budi ini, durasinya, kalau kita semua adegan dimasukin itu, 3 jam, 20 menit. Iya, Jadi, ada 50 menit sebenarnya kita buang. Ada beberapa adegan, kayak kami, kayak kami bikin, kita, kami bikin, bikin, ladies room gitu, apa namanya, toilet perempuan besar gitu, untuk adegan perkelahian, di studio, ya, akhirnya itu kita, kita take out juga, ada, ada yang kayak gitu. Jadi, lumayan, ya, ini menurut saya, ini versi terbaik, yang bisa kami berikan, kepada penonton. Jadi, gak akan ada director skat, karena ini udah director skat sebenarnya. Jadi, ini versi terbaik lah, yang bisa kami kasih ke penonton. Oke, Mas, kapan yang, yang kedua nih Mas, kira-kira release-nya Mas? Mudah-mudahan 2024. Oke, Nah, yang di luar trilogi ini, Mas Angga, mau bikin apa lagi nih? Tahun depan, tahun depan saya lagi, ya, tahun depan, belum saya membuat, sequelnya Mencuri Raden Saleh, tahun depan saya bikin film, spy thriller. Oh, seru. Saya mau lagi, lagi nulis, cerita tentang, cerita film spy, tapi, spy dan thriller lah gitu. Ya. Film-film spionage gitu mas. Oh, nice. Yang pasti bukan horror. Yang jarang itu kita nonton film ini. Saya gak, saya gak ngerti cara bikin horror mas. Bikin horror susah loh mas. Iya, Horror tuh susah banget. Saya, saya rasa sih, saya kayak gak mampu bikin horror. Maksudnya, horror tuh, sebuah, filmmaking teknik yang, yang, another animal lah, kalau saya bilangnya. Jadi, orang-orang yang bisa bikin horror, dengan bagus tuh, buat saya, it's very talented filmmaker. Karena gak gampang bikin horror. Kalau bikin orang nangis tuh ya, cuma pakai lagu sama, sama, air mata aja. Tapi bikin orang takut tuh kan gak, gak perlu, perlu bangunan, dia perlu disusun, dan segala macam. Jadi gak, gak, gak mudah. Ya, tapi saya mau challenge diri saya, gimana, mau bikin film yang, bisa punya ketegangan, tension ketegangan yang sama, tapi bukan horror gitu lah. Makanya saya, mau coba bikin ini, spionage thriller, movie gitu. Nah, apa sih ke, kegelisahan Mas Angga, ini terhadap dunia, film nasional, Mas? Ini konteksnya dalam sisi kreatif gitu, Mas Budi. Kalau dalam sisi kreatif, saya sih, ngerasa, ada, banyak ruang, untuk yang masih bisa dieksplore gitu ya. Baik ceritanya apa, bentuk storytellingnya seperti apa, teknis, seperti apa. Ini yang, ini yang membuat saya, tiap hari gelisah gitu, untuk bisa menciptakan, film-film ke depan, yang lebih baik, dibanding film-film yang, saya bikin di belakang gitu ya. Belajar lagi dari kesalahan-kesalahan, yang saya hadapi, di film-film sebelumnya. Tapi kalau dalam konteks industri, buat saya, kita nih, lack of talent industri-nya Mas Budi. Lack of talent juga dikarenakan, karena lack of opportunity gitu. Jadi, opportunity untuk banyak, bakat-bakat baru menunjukkan diri itu, cukup, kurang, bisa dibilang. Gak cukup banyak, pemilik modal berani, mengambil resiko, untuk memberikan ruang, pada bakat-bakat baru. tapi, waktu saya ngomong begini, ya saya, coba, coba sekuat tenaga, untuk walk the talk, Mas Budi. Contohnya, di Pencuri Raden Saleh ini, editornya, ini editor muda. Di OP-nya, ini debut filmnya. Ini, bagus nih, film pertama, layar lebarnya bagus. Bahkan, music directornya, Abel, ini juga, debutnya mereka. bayangin, saya punya dua, istilahnya, chief crew gitu ya, chief crew, cinematographer, dan music director, adalah debutan, sementara, debutan dua ini, yang pekerjaannya, paling banyak, dipuji oleh penonton. Cinematografinya, bagus banget, musiknya bagus banget. Sementara, mereka berdua, ini film pertamanya mereka. Berarti apa, ada banyak banget, talenta-talenta kita di luar sana, yang berbakat, hanya saja, gak banyak kesempatan buat mereka, untuk menampilkan diri gitu. Nah, saya sih berharap ke depan, dengan, mudah-mudahan, mencurus Raden Saleh, bisa sukses, dengan jumlah penontonnya juga, dengan reviewnya juga, sehingga, memberikan, semangat, buat, mereka yang baru menitik karir, untuk, bisa melihat jejaknya bagus, Abel dan Hendra gitu, sebagai editor Hendra. Tapi juga, bisa menginspirasi, para, pemilik modal, untuk, lebih berani, masuk ke dalam, bentuk-bentuk film, atau genre-genre film, yang, fresh untuk penonton, juga, memberikan ruang-ruang baru, untuk para, filmmaker muda, untuk, unjuk gigi gitu, di, proyek-proyek yang signifikan, jangan, memberikan, talenta-talenta baru ini, proyek-proyek yang, gak kedengeran namanya, gitu, ah, kita cari aja, proyek yang, less risk, tapi, mereka akan, akan, akan tertutup dengan, dengan, dengan yang lain-lain gitu, sehingga, bagaimana membuka pintu, untuk talenta-talenta baru ini, di industri, buat saya, itu salah satu kegelisahan, yang menurut saya, harus terus, dicoba, dipatahkan, mitosnya, diteruskan eksperimennya, supaya, progresif gitu, industri-nya, itu sih, kalau buat saya. Oke, Mas Angga, makasih banyak, atas waktunya. Terima kasih, Mas Budi, thank you so much. Raden, menunjukkan Raden Saleh, menuju, 5 juta. Amin. Oke, ya, masih mengajukan beberapa, dari Falcon, mengajukan, nama Tiara Adini, tapi, tetap, saya harus, test screen dulu, lihatnya dia, punya kesungguh-sungguhan, gitu, dia, walaupun ini, dunia baru buat dia, tapi dia, gak mau kalah. Terima kasih, Mas Fajar, Bus Lomi, atas waktunya. Kenapa akhirnya, memutuskan, mau, remake, My Sasegal ini, Mas? Ya, awalnya, karena memang, film My Sasegal versi Korea, itu salah satu film favorit, juga waktu jaman kuliah. Jadi, film yang, dijadikan, bahan, perkuliahan, di kelas, editing, dengan Masen Todd. Nah, terus, ketika, saya bergabung di Falcon, Falcon menawarkan, untuk nge-remake, wah, ya, gak ada salahnya, saya coba, gitu, mungkin saya bisa membuat, atau kan, kalau versi Koreanya, itu kan, mungkin banyak, di Indonesia, yang belum nonton, gitu kan, nah, kita bikin, dengan rasa, versi Indonesia lah, gitu. Nah, jadi, mungkin, biar banyak, dari orang Indonesia, yang bisa, mengenal film, My Sasegal juga, gitu, jadi, ada, dahulu, kalah tuh, tahun 2001, ada orang Korea, bikin film sukses, nah, sekarang, kita bikin, versi Indonesia, gitu, dulu sih, suka banget, karena kan, memang, saya penggemar film, roncom ya, romantik komedi, gitu ya, film-film remaja, drama-drama remaja, saya suka banget, dari dulu, memang, sukanya, interestnya, ke genre itu, gitu, nah, ketika baru menonton, saya melihat, apa, film, My Sasegal Korea ini, kayaknya seru banget, gitu, terus, secara tekniknya, secara ceritanya, itu, gak biasa, gitu. Ini soal cash, nih, dipilihnya Jeffrey Nichols, itu, memang, dari awal, udah kepikiran, atau, pakai, audisi, atau pemilihan segala, untuk Jeffrey Nichols, seperti ini? Kebetulan, memang, Jeffrey sudah ada kontrak, dengan Falcon Picture, dan, Falcon menanyakan, bagaimana, kalau Jeffrey, gitu, oh, saya bilang, harusnya Jeffrey, sekelas Jeffrey, sudah bisa main, untuk genre apa aja, karena, kemampuannya dia berakting, udah, gak, gak baru lagi, gitu. Nah, ketemu sama Jeffrey, ngobrol-ngobrol, saya yakin banget, dia bisa, dan, ya, benar, apa yang saya, apa yang intuisi saya, ngeliat dia lah. Nah, Tiara Andini berarti, audisi, casting, gitu? Ya, jadi, kalau Tiara Andini, jadi, ada beberapa, option-nya, saya juga mengajukan, beberapa, dari Falcon, mengajukan, nama Tiara Andini, tapi, tetap, saya harus, tes screen dulu, memang, kita tes screen-nya, waktu, masih, COVID, ya, masih, masih, pembatasan-pembatasan kerja, jadi, ke casting-nya lewat Zoom, meeting, gitu. Kita kasih skenario-nya dulu, sebelumnya, email-emailan, ngobrol, Whatsapp, terus kita briefing, dia latihan di rumah, baru, diatur jadwalnya untuk meeting, ya, ke casting-nya lewat, online, gitu. Iya, iya, iya. Jadi, ngobrol kayak gini lah, gitu. Gimana, ini ya, menurut Mas, wajar, gimana, Tiran Dini, soal bakat, acting-nya? Punya kemauan yang kuat, gitu, jadi, ketika kita bilang, Tati ya, main film itu, ketika membuat dosa, dosanya seumur hidup, kita lihat nih, gitu, jadi, jadi, ya, saya kasih contoh film Markov, yang sampai sekarang, orang masih muter di TV, di mana-mana, gitu kan, dengan film-film lainnya, gitu ya. Jadi, ketika mau terlibat di film, jangan setengah-setengah. Jadi, kalau emang mau total, ya total sekalian, jangan setengah-setengah. Jadi, saya melihatnya dia punya kesungguh-sungguhan, gitu. Dia, walaupun ini dunia baru buat dia, tapi dia nggak mau kalah dengan, aktor-aktor yang, sudah duluan, masuk industri ini. Dia, dia kejarnya itu luar biasa. Jadi, sebelum Jeffrey masuk, workshop dan reading, bareng saya, dia sudah dua minggu duluan, intens, tiap hari ke Falcon. Oke. Siapa kandidat lain waktu itu, selain Tiara Andini, untuk kes? Ada banyak lah. Ya, nggak mungkin saya sebut. Oke, oke. Terus, nah, romkom yang menarik sih, selain Maisa Siegel, sebelum ini kan mariposa ya, Mas Bajar. Tapi, waktu diputer, berapa? Seminggu, dua minggu, terus COVID, bioskop ditutup. Tiga hari. Eh? Tiga hari. Tiga hari ya. Waduh. Itu ada rencana, puter lagi nggak ke bioskop? Sudah. Jadi, memang, waktu bulan, Februari ya, Februari, Februari apa Maret, kok saya bisa lupa ya. Pokoknya, sebelum pembatasan itu, mariposa tayang. Tiga hari kemudian, keluar, keluar berita, ada satu orang yang terkenal COVID. Nah, baru, tujuh hari dari penayangan, langsung bioskop tutup semua. Kalau nggak salah, nggak sampai tujuh hari, ya, apa, akhirnya, bioskop tutup, terus, satu tahun kemudian, bioskop buka, tapi, masih dibatasi 50%, pas kita tayangin, barengan dengan, Dilan Extended, kalau nggak salah ya. Ya, barengan Dilan Extended, tapi bioskopnya, ditutup lagi, jadi, jadi, pas tayang di bioskop lagi, ya, pasnya ditutup lagi juga. Jadi, pas dibatasi juga, gitu, jadinya, ya, orang nggak ada yang ke bioskop, lah. Jadi, Alhamdulillah, sekarang, Mariposa sudah diputer di, beberapa platform digital, jadi bisa nonton di, platform digital, karena nggak mungkin kita tahan lama-lama juga, mungkin, producer secara investasinya, ketahan banyak, mungkin. mungkin. Sekarang lagi syuting film apa, Mas Fajar? Ada satu film adaptasi juga, dari luar negeri, mungkin judulnya belum bisa saya sebutin, pasti sama Falcon juga, sama Jeffrey juga. Kalau nggak salah, ada mau bikin film sejarah, kalau nggak salah, itu jadi nggak salah satu toko sejarah, gitu? Sudah, sudah selesai syuting, tinggal tayang. Saya sudah syuting film Buya Hamka, bekerjasama dengan Falcon, bekerjasama dengan Star Vision, dan Majelis Ulama Indonesia. Kita buat syuting di tahun 2019, langsung tiga judul film, karena periodenya cukup panjang, dari Buya Hamka lahir, sampai beliau mendirikan, sampai beliau diangkat menjadi ketua MUI pertama. Jadi kita ada tiga volume, volume satu, dua, tiga, tiga-tiganya akan tayang di, insya Allah, di tahun depan. Apa komentar Mas Fajal terhadap perkembangan film nasional secara umum? Mungkin dalam beberapa bulan terakhir ini, yang paling seru ya, untuk kita bahas, yang pasti, saya senang banget, saya mendoakan, ada film Indonesia, yang bisa 10 juta penonton, nah ini kayaknya, tanda-tandanya, sudah mulai kebuka, dengan film KKN, yang sudah 9 juta lebih, itu luar biasa, itu harapan untuk semua, membuat film di Indonesia, karena dengan, dengan banyaknya penonton, yang menonton film di bioskop, artinya, pendapatan produser, atau production house, meningkat, nah ketika meningkat, efeknya ke film maker, juga dikasih keleluasaan, dalam membuat film, pastinya, tapi kalau filmnya rugi terus, yang pasti nanti si film maker, akan dibatasi budgetnya, jadi, ketika, saya melihat, KKN yang begitu sukses, itu ada harapan, untuk kita-kita semua, bahwa film Indonesia, itu bisa, bisa sama kayak film Hollywood, yang, 10 juta, 8 juta, gitu, kan sejauh ini kan, sebelum KKN kan, berhenti di 6 juta, 6 koma berapa, gitu ya, Markov dan Dylan kan, itu 6 juta berapa, tapi dengan adanya KKN, 9 juta, itu harapan lah, harapan baru yang, luar biasa gitu, oh iya, terus terakhir nih, Dylan ke 4, kok gak ada kabarnya lagi, katanya waktu itu, udah mulai, jadi sekarang, belum yang ke 4 dulu, kita, kita lagi menyiapin, Dylan series, jadi, Dylan series, akan, duluan sebelum, Dylan ke 4, mungkin Dylan ke 4, beberapa tahun ke depan lagi lah, karena masih ada proyek-proyek lainnya, yang pending juga, kalau Dylan kan, istilahnya mau, mau 2 tahun, atau 3 tahun lagi kan, gak ada masalah lah, oke Mas Wajar, terima kasih waktunya, terima kasih Mas Budi, terima kasih Mas Budi, terima kasih Mas, terima kasih Mas, terima kasih, sehat-sehat selalu ya, tempatias terima kasih Mas, tempatiasa, Terima kasih telah menonton